oke bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel yakali tv cuy jadi di video kali ini kita akan membahas tentang jadwal hero e-sport play of day ketiga cuy tapi sebelumnya kita akan membacakan dulu hasil pertandingan buat hari ini tadi lah ya dimulai dari pertandingan yang pertama antara forking e-sport melawan alter ego yang dimenangkan oleh alter ego selanjutnya di match yang kedua ada onyx prodigi melawan rrq shenna yang dimenangkan oleh onyx prodigi dan selanjutnya disini antara bigatron alpha melawan evos legends yang dimenangkan oleh bigatron alpha dan yang terakhir antara rrq melawan aura fire yang dimenangkan oleh aura fire selanjutnya disini forking e-sport dan rrq shenna harus pulang ke gh guys ya jadi ya tidak bisa melanjutkan pertandingan selanjutnya selanjutnya dari evos legends disini turun ke lower bracket bertemu onyx prodigi dan rrq juga harus turun ke lower bracket bertemu dengan alter ego guys disini yang masih di upper bracket ya bigatron alpha serta aura fire ngerisih guys ya dan selanjutnya buat jadwal day besok ya alias play of day ketiga di pertandingan yang pertama antara rrq melawan alter ego di jam setengah 1 siang ya mungkin telat-telatnya ya jam 1 siang guys ya jadi apakah besok bangshin dan rrq turun tangan guys biar rrq tidak pulang ya atau ke alter ego yang tidak pulang gitu udah kita lihat saja lah nanti lah ya terus untuk pertandingan kedua antara evos legends melawan onyx prodigi di jam setengah 3 sore guys terus di match yang ketiga antara bigatron alpha melawan aura fire di jam setengah 5 sore selanjutnya di match yang keempat antara ini 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 ya guys ya yang akan mengisi posisi ini guys jadi siapakah kira-kira yang akan mengisi match keempat ya komentar aja di bawah guys ya oke guys mungkin itu aja buat video kali ini ya jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe buat kalian yang pengen nonton jangan lupa tonton aja di 3 Indonesia guys ya terima kasih dan sampai jumpa guys wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subscribe ya mantap selamat menonton